Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua ni'mat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kelima tutah mit bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama supaya hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi nyaman dan kita diberikan hidayah dalam beribadah, usuk, bisa beraktifitas dengan fokus dan mudah-mudahan senantiasa dapat ridahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan syafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bid dunia wal akhirah amin Allahumma amin Ya Rabbi Salli ala Muhammad 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 Semoga salawat serta salam ya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan dan Rasul yang kita tunggu syafaatnya Fid dunia wal akhirah tentunya dengan ridah Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Sahabat majlis taman surga yang senantiasa dimuliakan Allah pada kesempatan yang indah pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sharing kepada semua sahabat semua mengenai sebuah pikir yang sangat dasar dan luar biasa khususnya dalam urusan rezeki dalam urusan ketenangan hati dan juga keberlimpahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Oleh karena itu mari sahabat jangan lupa sempatkanlah baca seratus kali karena ini hanya lima menit saja sahabat tidak lebih dari itu namun insya Allah fadilahnya sangat banyak baik di dunia dan di akhirat beberapa fadilahnya yang di dunia insya Allah biadilah rezeki akan bertambah banyak uang datang terus menerus dan hati menjadi tenang amin Allahumma amin nah sahabat yang dimuliakan Allah sebelum kita masuk kepada pembahasan dikir kita pada pagi hari ini dan juga berdikir bersama-sama silakan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta bisa mendengarkan video-video terbaru dari kami berikutnya silakan tekan tombol subscribe channel youtube Taman Surga jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah silakan Anda tekan sekarang kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng silakan tekan loncengnya dan tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering mudah-mudahan dengan demikian maka Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update dan Anda bisa menjadi pendengar pertama dari video-video kami berikutnya dan kabar baiknya nih sahabat yang namanya subscribe ini gratis tidak dipungut biaya oleh karena itu silakan subscribe dulu semoga bisa menjadi amal soleh dan amal jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport perjuangan siar islam dan dakwah kami amin allahumma amin dan tak lupa kepada semua sahabat subscriber yang ada di seluruh dunia kami senantiasa mengucapkan jazakumulahu khairan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan amin allahumma amin sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama menyempatkan dulu meluangkan waktu kita 5 menit untuk memperbaiki kehidupan kita insya Allah dengan kita istiqomah kita rutin niat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala maka semua urusan akan dimudahkan oleh Allah rezeki yang tadinya sedikit akan ditambah menjadi banyak uang yang tadinya kita kejar-kejar selalu lari insya Allah akan dibalik sama Allah menjadi uang yang datang terus mendatangi kita dan yang lebih penting lagi hati dan jiwa kita insya Allah bisa menjadi tenang sehingga khusuk dalam beribadah dan bisa nyaman dalam beraktivitas serta dalam hidup ini diberikan ketentraman di dunia dan di akhirat amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan Allah apakah amalan yang bisa kita baca seratus kali dan hanya membutuhkan waktu 5 menit ini ternyata amalan ini adalah istighfar sahabat fadilah dari istighfar ini sangat banyak yang pertama orang yang senantiasa beristighfar maka dia akan diberi ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun sudah jelas ya berarti ya barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah maka dia akan diampuni kemudian sahabat fadilah yang kedua dari apa namanya beristighfar atau memohon ampun itu kita akan dibersihkan hatinya sehingga ketika hati ini sudah bersih maka kita akan menjadi lebih enak sesungguhnya seorang hamba itu jika berbuat salah maka di hatinya akan dicap satu cap atau satu titik apabila ia berhenti dari kesalahannya dan beristighfar maka cap tersebut dihapus nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah kalau kita bersalah kita melakukan dosa kita melakukan kekilafan kesalahan kemaksiatan maka seakan-akan hati kita ini ada bercak-bercak nudanya tetapi apa yang bisa digunakan untuk menghapus bercak tadi ternyata istighfar itu bisa digunakan untuk menghapusnya kemudian sahabat yang ketiga istighfar ini bisa menjadi wasilah bisa menjadi penyebab datangnya rahmat Allah yang berupa rezeki maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya dia adalah maha pengampun nistaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai sahabat yang dimuliakan Allah sudah jelas disini firman Allah pada surat noh ayat 10-12 sudah bisa menjawab rasa penasaran kita dan juga pertanyaan-pertanyaan kita kenapa kita harus beristighfar dan apa hubungan antara istighfar dengan rezeki ternyata hubungannya sangat erat sekali oleh karena itu mari sahabat yang dimuliakan oleh Allah luangkan waktu kita membaca istighfar 100 kali itu tidak sampai 5 menit oleh karena itu mari luangkan waktu kita usahakan kita senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya istighfar atau permohonan ampun kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah dan kita akan diberikan ketentraman hatinya dihabuskan kesalahannya serta urusan rezeki akan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala silakan mari kita praktekkan mulai hari ini niat istighfar yang tulus yang ikhlas disertai dengan taubat nasuhah taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat yang sebenar-benarnya yang diikuti dengan menyetop perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang selama ini kita lakukan ditambah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah hidup kita akan diberikan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya mohon maaf atas semua kesalahan dan juga kekhilafan dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh